Pertemuan kita hari ini, kita membahas produksi dan sudah kita bahas semuanya dari awal sampai sekarang dan saya harap ini bisa kita implementasikan di lapangan pak harapan kita, apapun yang ditargetkan oleh manajemen kita bisa capai apa yang bapak hadapi di lapangan, sampaikan ke saya, kita cari solusi sama-sama kita pasti bisa pak, ku tengoknya bapak ini ganteng-ganteng semua, sangar-sangar semua, kecilnya itu pak aku mau bulan ini ending kita 4.000 ton bagaimana pak Satrio? siap pak pak Lukman? siap pak pak Utrin? siap pak begitu, aku gak mau tau alasan, pokoknya 4.000 ton aku butuh tiket timbang ini tuh kau hotrin kalau kau gak dapat, apapun caramu, kau buat itu percuma na medan ajari adik-adikmu ini ya, apapun ceritanya, bila perlu brondolan itu harus naik semua bila perlu tukang brondolnya pun timbang pak Lukman, jendermu itu rusak-rusak timbang sekalian siap pak Satrio? siap pak siap pak aku serius ini kalau jendernya juga timbang masih kurang, detenya timbang pokoknya kita kunci, tonasi, 4.000 ton satu bulan malu kita pak sama manajemen ya pak ya saya orang medan pak orang medan saya banyak larku ya, apapun cara yang mau bapak bikin sama aku tutup mata yang penting 4.000 ton paham pak? paham pak ada pertanyaan pak Utrin? paham pak Pak Lukman? udah jelas pak Pak Satrio? pas pak ini baru tim ya, saya mau ini jalan pak ada masalah sampaikan oke, baik terima kasih atas segala atensinya selamat sore 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 luar biasa jadi, hasil meeting tadi kita punya target 4.000 ton pastinya baik 3 kalau kita bilang ya memang dapat sesuai yang dibilang bapak itu masalah jondel pun dikirim ditimbang kalau burundol ya memang ada timbang ini dikong burundol tekan umat pun ditimbang kalau siapa itu? siapa yang tekan burundol bapak itu? siapa lupan? siapa selang bas? bang? apa enggak 3 ton? ya, ya, ya kepolisian aja kepolisian aja kepolisian aja ya 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 nanti dengar pula gue sih ya, ayo aduh bro kalau kita pertimbangkan tadi yang target dengan pak manajer itu seperti yang berat lah jadi kemungkinan saya apalah kalau lihat pandang kawan-kawan di luar itu mungkin ada melompat lah di luar itu kalau terima tadi kenapa gitu? masa kenapa? ya bang itu aja memang seperti yang berat aja kalau kita lihat pandang di luar ya mungkin memang berat semua kebun kita punya target kan tapi ya ada lah mungkin waktu relaxnya seperti teman-teman yang di luar seperti yang saya lihat lah saya perhatikan tadi kalau itu menurut teman-teman gimana lah gitu? kalau itu enggak usah pikirkan bang itu hal biasa namanya manajer ya harus ditargetkan manajemen ya kita harus capai kan itu support ya boleh kita harus serius lah masa langsung begitu ditargetkan langsung mau pindah ini lah bro ya gue buat story dulu lah ya kadang setelah buat story ini kecewaan terlalu lempiaskan biasanya bukan pak lukman lah si bro ya kan Pak apalagi nih Pak Satrio nih bikin status kayak gini ini udah pasti mau keluar ini pasti mau riset ini oke ke lapangan aku beragini ya gue kasih pandangan ya ya saya pun sebelumnya sebelum kemari sama juga pasti disana lebih enak kan gitu tapi begitu sampai kemari ya pahit juga gak sama dengan yang disana pasti ada lebih kurangnya pernah kawan cerita juga sama aku ada satu hemparan bunga mawar katanya itu begitu di depan kita itu cantik lebih cantik yang dari sekarang itu gitu loh begitu kita melangkah oh ada lagi di depan rupanya lebih cantik kita pijak melangkah lagi lebih cantik terakhirnya begitu habis bunga mawar yang di belakang ini rupanya lebih cantik jadi pandangan itu yang harus abang pikirkan keluarga siang pak siang apa kalian buat sini ini ini ada pak cuma istirahat numpung numpung apa tadi pak pas lewat tadi pak habis taksasi mampir sini pautrin iya pak sama pak ada cerita-cerita istirahat paciskan aja tadi wadilah kita Pak Satrio apa aja maksud bapak bikin-bikin status begitu pak coba jelaskan dulu polemik sebenarnya polemik apa memang tidak ada yang lain pak memang ya itu terbeban sendiri aja dari saya tidak ada dengan bapak ataupun rekan-rekan yang memang beberapa melihat kondisi sekarang ini yang sangat berat tadi dengan hasil meeting kita tadi berhubung santai tidak ada maksud yang lain itu pak oke 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 jadi begini bapak semua ya kalau cerita pindah-pindah itu pak cerita-cerita risa-risa ini itu capek aku pak disini yang aku hadapin sih ya lumayan berat tapi pernah aku lebih berat dari ini di tempatku yang lama pak buaya aku hadapi pak kok disini cuman hujan ya hujan jondirmu rusak-rusak tukang berundolmu tukang ular itunya masalahnya disini ya kan janganlah bapak baru gitu aja langsung lembek yang bercanda nyaku tapi sambil bercanda itu ada seriusnya disitu ya kopi pak jangan kopa kopi kopa kopi notat notat jangan begitu ya ya sebenarnya salah satunya itu tadi apa itu memang kata bapak ini berat tapi udah kami support juga ya 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 kalau masalah target yang bapak kasih tadi ya itu hal yang wajar iya itu pak satrio bapak aduh dikit-dikit kena pressing lembek kena pressing lembek eh juniormu ini ketawa dia tapi harus dapet target jadi gitu pak inilah tempat kita pak dapur kita disini anak istri kita disini aku begitunya aku disini pak karena butuhnya aku jadi itu ya pak satrio ya siap pak tim-tim yang lain juga ya iya pak kita tetap semangat pak disini tempat kita sekarang ini iya pak oke iya pak paham ya paham pak jangan ngumpul-ngumpul lagi minum tua kalian gak boleh iya pak semua buah sumpah aja kita telpon pula masuk ini halo selamat sore selamat sore pak iya berhenti dengan pak pahirin iya benar suara cewek pula aku kalau sama cewek gak bisa aku iya bu selamat sore iya ini saya dari PT Mimpi pak oh iya saya bisa minta waktunya buat interview 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 bu alhamdulillah selamat menikmati selamat menikmati au menikmati selamat menikmati Terima kasih telah menonton!